Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai dari aksi kerubus halo pengamen aksi warga rusak jalan dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di viral of the week viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan dua orang pengamen yang hendak masuk ke dalam bus yang tengah melaju keluar dari dalam terminal terlihat pengamen itu memaksa ikut masuk ke dalam bus namun dihalangi oleh seorang kru dari bus tersebut terjadi saling adu dorong antar kedua belah pihak saat kejadian itu terjadi terlihat salah satu pengamen sudah berada di pintu bus namun kru bus tersebut menghalinginya dengan kaki sehingga membuat pengamen itu gagal masuk ke dalam bus pengamen yang gagal masuk itu sempat melempar sesuatu ke arah bus sebagai rasa kekesalannya saat video ini diunggah ke media sosial video tersebut viral dan menuai berbagai macam komentar dari warga net dan tak sedikit pula dari warga net yang mendukung aksi kru bus tersebut karena sudah melarang masuknya pengamen dan menjaga ketenangan penuh mapang di dalam bus video yang memperlihatkan soal seorang pengendara motor yang dikawal oleh pihak kepolisian viral di media sosial cerita ini bermula dari si pengendara motor PCX yang mengaku diintai oleh 3 orang dep kolektor padahal motor yang dikendarainya tersebut dibeli secara tunai dan sudah lunas pemotor itu mengaku kalau saat jam 12 siang ketika dirinya berkendara di jalan Juanda dia mendapati 3 orang yang sepertinya membuntutinya dia menduga kuat kalau 3 orang tersebut adalah dep kolektor akhirnya si pemotor mendatangi polisi di pos jaga margonda depok dan kemudian dikawal sampai Lenteng Agung, Jakarta Selatan Pak, makasih ya Pak Pada kejadian yang satu ini memperlihatkan detik-detik bus dilempar oleh orang tidak dikenal saat bus melaju di Banjar Harjo daerah Sidowayah Ngawi terlihat ketika bus tersebut sedang melaju tiba-tiba muncul pengendara motor dari jalur lawan arah yang melempar sebuah batu ke arah bus akibat lemparan itu kaca bus pecah dan meninggalkan bekas berlubang tidak diketahui siapa dan motif apa mengenai pelemparan batu tersebut dan saat video ini diunggah ke media sosial video tersebut menuai berbagai macam tanggapan dari warganet selamat menikmati viral di media sosial sebuah video dua pemotor ribut di depan polda Sumatera Utara dalam video menjelaskan si perekam hendak masuk ke SPBU dan nyaris menyenggol pengendara lain yang lawan arah cek cok keduanya pun terjadi hingga pelaku meludah si perekam bang ini aku lagi ada bermasalah di SPBU jadi aku sebenarnya gak tau hukum lalu lintas ini gimana bang jadi dia lawan arah mau masuk ke SPBU aku datang dari satu arah mau masuk ke SPBU kencang bilang kencang dibilang dia aku nabrak tapi gak ada nabrak bang kencang kalau sekolah peserta aku aku memang gak kencang bang cuman mau masuk SPBU tapi aku gak tau dia lawan arah nah disini siapa yang salah ngotot pula ini gak pake helm tarik tiga nah ditinggalkan dia tadi satu orang lagi bang karena aku rumah aku dikat situ nah bang aku ngaku rumah dia di situ jadi ini aku mau nah ngeludahin aku lagi dia bang nah ini bang bekannya bang ini dia ngeludahin aku bang aku mau berpanjang nih bang siap siap piral kau siap siap piral kau ya kasihan kalian nah ini bang kasihan kalian nah ini siap siap di polda ini ini orang yang ngangkat polda ini di bekannya iya bang ya bang dia ngeludahin aku bang di video tadi nampak ya bang aku gak tau nih bang orang siapa bang bahaya kali ini orangnya bang sampai di polda tak ada apa-apa oke bang gak mau minta maaf nih bang ngeludahin aku lagi bang beredar di media sosial preman meminta uang secara paksa kepada pekerja salah satu warung di kota Medan dalam rekaman video CCTV terlihat preman tersebut memaksa minta uang sebesar 50 ribu rupiah karena tak langsung diberi si preman mengancam akan-akan membuat ribut dan ngajak berkelahi merasa terancam dan tak ingin terjadi hal yang di luar berkendali akhirnya si penjaga warung memberi sejumlah uang kepada preman tersebut tapi kali aku udah 50 aja kalau gak hati kita ributnya sekali disini 50 ya tapi kali aku tadi udah 50 gak ada yang nampak kok dipecat beneran serius biar aja aku dipecat mati kok tadi aku minta 20 kok gak kasih aku super asin sama dia kasih aja 20 takut kami juga dipecat pak udah sini 30 pekerjaan udah 30 udah 30 udah gak sampai saya kak nanti aku oke jadi kepal aku tadi aku bagus-bagus cakap kok banyak kali sama-sama ya viral di media sosial sejumlah warga di Nunukan, Kalimantan Utara merusak jalan yang baru saja dicor karena kendaraan mereka sulit melintas sekelompok warga terlihat kesal sehingga merusak jalan dengan menggunakan palu kasat reskrim Polres Nunukan AKP Lusgi Simanungkalit membeberkan peristiwa tersebut menurutnya kejadian yang terjadi di Jalan Bahri ke lurahan Nunukan Timur akibat kurangnya komunikasi antara warga dan pemilik proyek menanggapi permasalahan tersebut baik pemilik proyek maupun warga yang terlibat konflik telah mencapai kesepakatan dan pihak yang merusak jalan bertanggung jawab untuk memperbaikinya PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati